Minggu 11 Agustus 2019, seluruh umat Islam merayakan hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Di hari Idul Adha ini, umat muslim yang tidak menunaikan ibadah haji dan yang mampu dianjurkan untuk berkorban untuk disembeli dan dibagikan kepada semua umat Islam di sekitarnya. Daging kambing dan sapi saat Idul Adha tentunya melimpah ruah di setiap dapur keluarga. Ada banyak cara mengolah daging kurban di rumah. Dibakar atau disate menjadi cara yang paling banyak dilakukan masyarakat. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk mengolah daging kurban yang lezat. Bersihkan daging sapi atau kambing yang sudah dipotong-potong kecil. Untuk mendapatkan aroma khas, daging tak perlu dicuci dengan air dan siapkan tusukan sate. Bumbu yang harus disiapkan yakni irisan bawang merah, cabai rawit, kecap manis, dan tomat. Sudah siap semua? Bakar deh daging yang sudah ditusuk-tusuk. Sate dengan bahan-bahan yang sederhana yaitu curai kecap, bawang merah, sana tomat, sama ada cabai. Udah gitu aja. Kalau tipisnya sih enggak ada. Biasanya kan ada orang yang suka diunggap dulu ya pakai nanas atau pakai daun terkaya supaya empuk atau enggak. Cuma ini enggak sih, enggak usah pakai seperti itu juga. Dibakar yang penting enggak terlalu gosong. Itu udah nantuk kok kalau untuk yang ambing ya. Tapi kalau untuk yang sapi bakarnya udah terlalu lama. Karena kalau lama itu bakal alot gitu aja. Hanya perlu waktu sekitar 15 menit untuk memanggang daging di atas barah api atau arang. Jika tak ada arang, kamu bisa memakai alat panggangan langsung di atas kompor. Eits, jangan sampai gosong ya. Kolak balik terus daging hingga kematangannya merata. Daging matang, taraaa! Campurkan bumbu kecap yang sudah dicampur dengan irisan bumbu tadi. Sate rumahan pun siap dihidangkan.